Pemirsa juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono heran dengan kasus yang menjeratnya karena kritik yang ia sampaikan dan ditujukan bagi netralitas Polri pada pemilu 2024 malah berujung pidana. Aiman bersama sejumlah advokat dan relawan Ganjar Mahfud mempertanyakan atas kasus yang menjeratnya. Sebab kritik yang disampaikan untuk perbaikan institusi Polri di tengah krisis kepercayaan terhadap netralitas pada pemilu 2024 malah berujung pidana. Aiman menambahkan tidak hanya ia yang menyampaikan kritik, sejumlah media massa seperti juga menyampaikan kritik terhadap netralitas Polri. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini. Terus menjadi hal kekhawatiran dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai, padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga, disampaikan juga oleh sejumlah media, tadi saya sebutkan juga ya. Saya sebutkan lagi, ada media Indonesia, 10 November, ini tertulis pemasangan Baliho libatkan polisi. 10 November ya, kemudian ada juga majalah Tempo dan juga podcast Bocor Alus Tempo ya, tanggal 2 Desember 2023. 23, lalu kemudian majalah Tempo ini, Bayangkara berburu suara misalnya, ini juga ditulis oleh media-media ini. Dan apa yang saya sampaikan itu persis dan bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini. Pertanyaannya, apakah media-media ini menyampaikan berita bohong? Jawabannya tentu tidak. Lalu kenapa saya di proses pidana? Ini pertanyaan yang besar, yang jawabannya saya serahkan kepada publik. Sementara salah seorang kuasa hukum Aiman, Tama Langkun menyatakan, Aiman kini menjadi simbol pengawalan demokrasi. Aiman juga sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan menjaga kerahasiaan identitas narasumbernya. Mas Aiman menjadi simbol bagi TPN Gajar Mahfud sebagai bentuk pengawalan demokrasi. Jadi hari ini Mas Aiman akan terus berjuang dan kami juga dari kuasa hukum, tekan-tekan yang mendukung Ria Bernas dan yang lain-lain, Baki Gama, juga memastikan bahwa apapun yang terjadi, Mas Aiman dan kami akan terus berjuang untuk demokrasi dan untuk memenangkan Mas Gajar. Juru bicara TPN Gajar Pranowo dan Mahfud MD, Aiman Wujaksono, Jumat kemarin diperiksa selama 12 jam oleh polisi atas pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu 2024. Aiman dicecar 59 pertanyaan dan dijawab oleh Aiman berdasarkan fakta-fakta yang ia miliki. Dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ponsel Aiman disita penyidik, walau dirinya keberatan. Aiman bersih kukuh melindungi identitas narasumber yang memberikannya informasi. Tim Liputan Ainews melaporkan.